Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Yeremia 17 ayat yang kelima sampai sepuluh, Yeremia 17 ayat 5 sampai sepuluh, Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeremia 17 ayat 7-8, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Judul renungan kita hari ini adalah, Tahun Yang Penuh Berkati, ditulis oleh, Liana M. Tapalahwene, Sahabat suara kasih, mengawali setiap tahun baru, tentunya kita memiliki resolusi yang menggerakkan kita, untuk melangkah dan mencapainya, ada target pencapaian, dan waktu pelaksanaan untuk mengerjakannya. Saat kita hendak mengakhiri tahun 2022, dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru 2023, kita digetarkan dengan berbagai pemberitaan, mengenai resesi ekonomi yang akan melanda dunia. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini, juga diprediksi masih akan mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, lantas apakah kita akan berserah pada nasib dan kenyataan hidup, atau kita menaruh harap dan percaya kita pada Tuhan Yesus Sang Jurumudi kita. Dalam Yeremia 16 ayat 19 kita diingatkan, mengenai kekuatan doa seorang Yeremia, yang bunyinya, Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan, kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesiasian yang satu pun tiada berguna. Sahabat suara kasih, kekuatan berharap dan percaya pada Tuhan, tentunya memampukan kita untuk tetap melangkah. Dengan demikian, apakah kita masih takut dan tidak meyakini pertolongan Tuhan? Marilah kita renungkan, kiranya firman Tuhan hari ini, menjadikan kita lebih bijak dan tenang, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang hidup, Allah penjaga kita, Saudara yang terkasih, selamat menjalani tahun baru dengan penuh rahmat Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.